Apakah pertamanya yang masuk ini butuh melakukan uji lab atau apa gitu Biar ketahuan gitu perbandingan antara vertalite yang dulu dengan vertalite yang sekarang Kok gak beda kok spesifikasi maupun mutunya gitu untuk dikasih tau ke publik gitu Mas Afrudin Ya seharusnya begini, kalau yang melakukan pengujian itu kan itu tugasnya Dirjen Migas ya Direktur Jenderal Migas untuk melakukan pengujian kualitas BBM yang ada di SBBU-SBBU Jadi yang ujinya jangan dikilang, kalau dikilang pasti gak akan sama apa yang ada di SBBU gitu Itu tugasnya Dirjen Migas Namun demikian sebenarnya kan ini juga dituntut ya pemantau independen ya terhadap spek bahan bakar kita gitu Karena terus terang kami ragu kalau itu yang melakukan Dirjen Migas Pasti ya nanti akan disampaikan bahwa hasilnya baik-baik saja RON-nya 90, sulfur kontennya 150, benzennya 5%, kemudian aromatiknya 50% dan seterusnya dan seterusnya yang intinya sesuai dengan spek yang dikilarkan oleh Dirjen Migas gitu Namun demikian kalau dilakukan oleh pihak independen pasti ya nanti akan ketahuan ya secara objektif Betul akan berbeda Beberapa waktu yang lalu data kami juga selalu berbeda gitu dengan apa yang disajikan oleh Direktur Jenderal Migas ya Bahkan Direktur Jenderal Migas itu tidak pernah berani mempublish hasil pemantauan mereka Padahal dibiayai mahal oleh negara ya Dibiayai negara dengan sangat mahal untuk memantau kualitas BBM kita di seluruh SBBU di Indonesia itu Anggarannya besar sekali miliaran ya untuk melakukan pengujian tadi Tapi faktanya kan kita tidak pernah bisa mengakses hasil pengujian tadi gitu Jadi sayang sekali pemantauan, pengawasan yang datanya sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak ya Terutama oleh auto industri misalnya tidak bisa diakses gitu Dan bahkan ya betul tidak terbuka dan tidak dipublish tadi Kami terakhir melakukan pengujian itu tahun 2019 ya Jadi banyak pihak berterima kasih ke kami yang melakukan pengujian tadi gitu Sekalipun ya secara peraturan perundangan pihak publik masyarakat seperti kami itu sebenarnya dilarang untuk melakukan pengujian ya Dianggap itu ilegal gitu Tetapi bagaimana kita sebagai masyarakat kalau tidak punya data tentang kualitas BBM Kita harus melihat dari mana kalau tidak melakukan pengujian kan Sementara Dirjen Migas juga tidak pernah mempublish gitu Jadi kami melakukan perbuatan yang dianggap ilegal tadi Demi ya, demi menyiapkan, menyajikan data yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak gitu Selamat datang Selamat datang